Halo cofrens, di sini kita punya pertanyaan nih, berdasarkan data di atas, tentukan modus dan nilai rata-rata. Yuk kita kerjakan soal ini bersama-sama, semangat risiko cofrens. Untuk mengerjakan soal ini, kita ingat-ingat dulu yuk, apa itu modus? Tepat sekali, modus adalah nilai yang paling sering muncul, atau yang frekuensinya paling banyak ya. Maka perhatikan data di atas, ada data nilai dan banyak anak. Maka di sini, yang frekuensinya paling banyak adalah yang data anaknya paling besar angkanya. Kita lihat yuk, di sini ada 2, 4, 8, 6, 7, 5, 3, 2, dan 3. Yang angkanya paling besar berapa sih cofrens? Tepat sekali, yang paling besar adalah 8 ya. Maka artinya, yang frekuensinya paling banyak adalah 8 anak, yaitu kita ketahui nilainya adalah 70. Nah, sekarang kita ketahui, modus data tersebut adalah nilai 70. Yang kedua, kita akan menceritakan rata-ratanya ya. Maka kita ingat-ingat dulu yuk, apa sih rumus rata-rata? Tepat sekali, rumusnya adalah jumlah data dibagi banyak data. Nah, di sini banyak datanya adalah jumlah dari banyak anak yang mendapatkan nilai 60 sampai 100. Maka di sini, 2 kita tambahkan 4 sama dengan 6, 6 kita tambahkan 8 sama dengan 14, 14 ditambah 6 sama dengan 20, 20 ditambah 7 berapa nih cofrens? Tepat sekali, 27 ditambah 5 sama dengan 32, ditambah 3 sama dengan 35, ditambah 2 berapa nih cofrens? Tepat sekali, 37 ditambah 3 sama dengan 40. Sehingga kita ketahui banyak datanya adalah 40. Kemudian jumlah datanya ini adalah banyak anaknya kita kalikan dengan nilainya, yaitu 2 dikali 60, ditambah 4 dikali 65, ditambah 8 dikali 70, ditambah 6 dikali 75, ditambah 7 dikali 80, ditambah 5 dikali 85, ditambah 3 dikali 90, ditambah 2 dikali 95, ditambah 3 dikali 100. Nah sekarang kita hitung bersama-sama yuk, disini kita hitung yang terdapat di dalam tanda kurung terlebih dahulu, 2 dikali 60 berapa sih cofrens? Tepat sekali, 120, 4 dikali 65 sama dengan 260, 8 dikali 70 sama dengan 560, kemudian 6 kita kalikan 75, maka hasilnya 450, 7 dikali 80 sama dengan 560, Kemudian 5 kita kalikan 85 sama dengan 425, selanjutnya 3 dikali 90 sama dengan 270, 2 dikali 95 sama dengan 190, 3 dikali 100 sama dengan 300. Maka jumlah datanya ada berapa nih cofrens? Tepat sekali, ada 3.135. Selanjutnya 3.135 kita bagi dengan 40, maka hasilnya adalah 78,375, maka kita ketahui rata-ratanya adalah 78,375 ya. Wah sudah selesai semua nih cofrens, terima kasih ya sudah membantu kakak menyelesaikan soal ini, sampai jumpa cofrens, semangat terus ya belajarnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!